Ya, kita lanjut ke USP Histologi topik syarat Di syarat ini ada neuron motorik pada medulla spinalis Dan nervus isiadicus memanjang dan melintang Neuron motorik pada medulla spinalis ini Jadi, lokasinya yaitu di Substantia Substantia grisia Cornu anterior Medulla spinalis Jadi, ikut substansia grisia ini lebih mencoloknya Lebih mencolok Mirip huruf H Kupu-kupu ya Nah, ini pada pebesar 400 ini neuron motorik memperlihatkan inti yang besar Ini neuron motorik Inti besar Nukleoli mencolok Kemudian, sitoplasmanya Sitoplasmanya Kaya akan substansia Kaya akan substansia Chromophilic Chromophilic Suka jadi teriak terang Atau Istilahnya itu adalah Neasle body Itulah yang membuatnya jadi terang Oke, selanjutnya Nervous isiadicus Inilah yang sering menjadi penyebab jalan pincang Jadi, dia ada inti cells 1 Neurolema yang melapisi penjuduran protoplasmosis dari sistem serap tepi Jadi, nervus isiadicus ini Di kaki Kalau dia nyeri Dia isyalgia Inilah strukturnya Kalau memanjang Kemudian, perineurium Ini melapisi Fasiculus Peri itu artinya Selaput Neurum itu Pembungkus dari Sarafnya Protoplasmosis Proto itu artinya Primer Awal Plavmosis Cairannya Kemudian, ada juga Indoneurum Jadi, ini yang bagian dalam Jaringan ikat yang melapisi Serabut Dan juga ada serabut Saraf Yang memanjang Selain potongan memanjang Ada juga potongan melintang Yang ukuran Seratus Dan ukuran Empat ratus Ini kalau Dipotongan Seratus Terlihat Perineurum Struktur di dalamnya disebut Fasiculus Merupakan Kumpulan serabut Akson Nah, akson ini Jadi nanti Menyampaikan Dari Sistem Serapusat Arangsangan Impuls itu Menuju ke Efektor Bisa otot Maupun Ke Kelanjang Namun Ada juga Endoneurum Yang melapisi Serabut Akson Ini endoneurum Dan juga ada Perineurum Pembungkusnya ini Ini struktur Jaringan ikat padat Yang melapisi Sel Fibroblastic Fiber Seperti serabut Mirip epitel Kemudian Kalau diperbesar Lagi 400 kali Ini ada Terlihat Epineurum Lapisan Deringat Ikat Tebal Yang mengandung Ada Pembulu Darah Artiri Dan Vena Karena Harus ada Supply Makanan Untuk Serah Dari Pembulu Darah Tadi Ini Epineurum Selaputnya Tadi Ini Perineurum Dan Endoneurum Selanjutnya Tulang Dan Tulang Rawan Kita akan Bahas Tulang Pipih Osteogenesis Enchondrosis Dan Desmalis Cartilago Embryonal Hyaline Elasis Dan Fibrosa Ini Struktur Mikroskopik Dari Tulang Pipih Jadi Sel-selnya Ada Berkes Osteon Sel-sel Berkes Osteon Sel-sel Berkes Nah Di antara Sel-sel Osteon Ini Ada Lapisan-lapisan Yang dinamakan Lamella Interstisialis Lalu Ada Juga Di tiap Osteon Ini Sistem Havers Sistem Havers Itu Ada Yang namanya Canalis Centralis Lamella Lacuna Dan Canaliculi Jadi Sistem Havers Membentuk Yang namanya Osteon Ada Yang namanya Canalis Canal Canal itu Berarti Jaringan Jalur Central Berarti Di pusat Di tengah Ada Lapisan Namanya Lamella Lembaran-lembaran Dan Juga Ada Lacuna Dan Canaliculi Nah Lalu Osteon-osteon Ini Ada Pembatas Pembatas Antara Osteon Ini Itulah Yang Dinamakan Sebagai Linia Sementalis Jadi Ibarat Osteon Itu Seperti Batu Batah Dalam Sebuah Rumah Dan Sementalis Itu Saling Melekatkan Batu Batah Itu Biar Kuat Kemudian Ada Juga Di Kanalis Sentralis Tadi Itu Bagian Yang Namanya Anastomose Anastomose Kanalis Perforan Atau Yang Dinamakan Old Men Anastomose Penyambungan Antara Analis Sentralis Tadi Selanjutnya Kalau Tadi Ada Osteon Yang Sudah Matang Ini Baru Namanya Proses Pembentukan Tulang Osteogenesis Enchondrosis Jadi Ini Ada Kartilago Hialin Dikelilingi Dikelilingi Jaringan Ikat Perikondrium Di Zona Cadang Tulang Rawan Zona Quision Terlihat Kondrosit Bila Kuna Tersebar Secara Tunggal Zona Cadang Tulang Rawan Atau Quision Ini Ada Kondrosit Kondrosit Tersebar Tunggal Bisa Tunggal Atau Kelompok Kecil Nah Di bawahnya Itu Ada Yang Namanya Zona Proliferasi Ini Tempat Yang Namanya Kondrosit Membelah Kondrosit Membelah Dan Tersusun Vertikal Lalu Ada Zona Hipertrofi Zona Hipertrofi Itu Jadi Hiper Itu Berlebihan Trophy Membelah Jadi Ini Ukurannya Meningkat Plus Kalsifikasi Ada Pengerasan Jadi Dan Juga Ada Yang Namanya Zona Oksifikasi Ini Sudah Ada Pulang Oksifikasi Diendapkan Di Matriks Jadi Matriks Karti Terkalsifikasi Atau Karti Lagi Kalsifikasi Lagi 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 Sinusoid Cukungan Cukungan Sinusoid Darah Untuk Memberi Makanan Bagi Karti Lagi Kalsifikasi Tadi Kemudian Ada Medula Sum Medula Osium Rubra Lagi Lagi Serat Jaringan Serat Jaringan Reticuler Reticuler Halus Disum Tulang Ditutupi Masa-masa Sel yang Berkembang Sinusoid Kapiler Dan Pembulu Darah Kemudian Ada Osteogenesis Desmalis Jadi Sel-sel Periosteum Yang Berdiferensiasi Berdiferensiasi Menjadi Osteoplas Untuk Banyak Trabekula Tulang Yang Beranastomosis Sel-sel Periosteum Menjadi Osteoblas Dan Trabekula Lalu Menjadi Anastomosis Nah Trabekula Ini Mengelilingi Sumsum Kelilingi Sumsum Tulang Primitif Nah Di dalamnya Ini Lagi Ada Yang Namanya Sel Sel Serat Jaringan Ikat Embryonik Vaskuler Darah Dan Sarap Lalu Osteoblas Berbentuk Linier Osteoblas Ini Linier Sepanjang Trabekula Yang Sedang Tumbuh Lalu Ada Osteoid Di Tepi Osteoid Di Tepi Trabekula Selanjutnya Adalah Kartilagu Embryonal Jadi Ada Mesen Kim Super Visialis Mesen Kim Supervisialis Menelilingi Kartilagu Mesen Kim Supervisial Memang Kartilagu Tadi Jadi Supervisial Permukaan Kemudian Ada Pembuluh Darah Fas Sang Nguyenum Pada Mesen Kim Supervisial Yang Berwarna Lebih Merahan Sang Nguyenum Tapi Tidak ada Di bagian Kartilagunya Kosong Kartilagu Lalu Ada Lakuna Di Kontroblast Sudah Jalur Jalur Lakuna Di Kontroblast Janin Tidak Terlihat Jadi Kontroblast Itu Nantinya Mirip Mesen Kim Supervisial Mesen Kim Supervisial Tersebar Acak Oke Lalu sel Mesen Kim Supervisial Tadi Terkonsentrasi Di Pinggir Di pinggir Kartilagu Lalu Intima Manjang Dan Nantinya Akan Berkembang Menjadi Perichondrium Peri Selaput Chondrium Itu tadi Tulangrawan Lalu ada Kartilagu Hyalin Kartilagu Hyalin Perichondrium Dan Fibroblast Mengelilingi Kartilagu Plus Fibroblast Lalu Chondrosid Dilakuna Tampak Sendiri Sendirinya Chondrosid Lakuna Sendiri Atau Di dalam Agregasio Isu Jenica Lalu Lakuna Dari Chondrosid Ada Di Tengah Tengah Lempeng Tolongrawan Ini Di tengah Lempeng Tolongrawan Di tengah Itu Besar Dan Bulat Tapi Waktu Makin Ketepi Itu Di tepi Makin Pipih Lalu Ada Ada Juga Matriks Interteritorialis Matriks Interteritorialis Atau Interselular Ini Terang Kalau Yang Di sekitar Lakuna Itu Dia Gelap Jadi Ada Dua Lokasi Untuk Matriks Inter Interteritorialis Intersel Terang Yang Lakuna Gelap Lalu Ada Kartilago Elastis Ini Jadi Yang Elastis Ini Matriks Matriks Jelas Pada Pewarnaan Perak Argentum Stain Ini Kartilagunya Di Dikelilingi Perikondrium Dan Fibroblast Nah Ini Ada Lakuna Dan Kondrosit Di Tengah Lempeng Tengah Lempeng Lakuna Dan Kondrosit Besar Dan Bulat Nah Tapi Kalau Di Tepi Lapisan Itu Dia Justru Kecil Dan Pipi Jadi itu Bedanya Kartilago Elastis Selanjutnya Kartilago Fibrosa Jadi Fiber Fiber Itu Serat Maksudnya Serat Berbentuk Kolagen Kolagen Padat Berbentuk Vasikulus Nih Vasikul 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 Sejajar Lalu Kondrosit Kecil Dalam Lakuna Tersebar Sebagai Unit Dari Kartilago Tadi Kecil Dalam Lakuna Berderet Dalam Matrix Jadi Semua Kondrosit Dalam Lakuna Itu Seragam Nah Ini Terlihat Di pinggirnya Ini Tanpa Perichondrium Karena Merupakan Feralihan Kartilago Hialin Dan Tendon Atau Ligamen Oke Dari